Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel Youtube Pintu Coklat pada segmen Pintu Podcast. Nah, kali ini aku sama temen aku yaitu Helma. Halo Helma. Halo Arin. Nah, kali ini aku ngajak dia untuk jadi guest di Pintu Podcast. Alasan aku ngajak dia karena ada hal yang menarik nih yang bisa kita kulik dari seorang Helma. Mau tau itu apa? Nah, kira-kira apa nih? Helma udah ada bayangan belum kira-kira apa? Aduh, apa ya Arin? Apa sih yang menarik? Apa deh? Apa sih? Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin masih bisa dihitung bulan ya. Aku pernah ngobrol sama Helma sebelum dia ke Jakarta ya. Nah, dan itu ceritanya menarik banget. Dan aku baru tau kalau Helma itu punya saudara tiri, tapi akrab ya sama saudara tirinya. Nah, itu hal yang menarik banget sama aku. Dan mungkin ini bisa kita jadi pelajaran mungkin dari segi parenting atau dari sisi saudaranya juga bagaimana pemahaman tentang saudara tiri. Karena kita melihat banget sekali ya, kasus-kasus saudara tiri dan saudara kandung istilahnya ya. Gimana sih istilahnya? Anak pertama lah, misalnya anak pertama dan kemudian saudara tirinya yang konflik gitu. Nah, sedangkan Helma itu hidup dengan harmonis gitu. Nah, kira-kira mungkin Helma bisa ceritain gitu. Dari, mungkin dari keluarga dulu ya, sisi parentingnya, gimana sih keluarga Helma itu memberi pemahaman mengenai saudara tiri kepada Helma. Oke, wah itu tentang saudara ya. Kalau itu sih, jadi gini, aku itu yang jadi yang paling bontot. Nah, aku kalau saudara seayah seibu itu cuma tiga orang, dan itu cewek semua. Dan kalau yang saudara ibu beda ayah, itu ada lima orang. Sedangkan saudara yang seayah beda ibu itu ada tujuh. Bingung gak loh? Jadi, bingung, bingung. Jadi, orang tua gue itu, ayah, gimana ya, gue beradik kakak itu, dari ayah dan ibu yang sebelumnya bercerai gitu. Tapi kalau ayah gue sih, karena istrinya meninggal. Jadi, dia nikah sama emak gue, kalau misalnya emak gue sendiri itu karena beliau cerai. Nah, awalnya waktu umur berapa ya? Aku aja deh, sebabnya lo. Jadi, waktu umur delapan tahun itu, waktu umur berapa? Bukan, umur tujuh tahun, itu yang aku tahu itu beradik kakak cuman dari saudara ibu sama saudara seayah seibu. Jadi, yang aku tahu, saudara aku itu cuma delapan. Nah, ternyata ayah aku itu suka ngajakin ke sebuah tempat. Dan itu, gimana ya, kayak rumah makan gitu. Rumah makan dan yang jagain itu udah ibu-ibu juga sih gitu. Anaknya sebayam aku. Terus, si ibunya bilang, aku ini kakak kamu loh gitu. Jadi, aku kayak heran gitu, kok kakak sih dia kan udah punya anak gitu ya. Yang namanya pemikiran anak-anak juga, juga bingung gitu. Jadi, gak ada dijelasin misalnya, oh aku ini kakak tiri kamu loh, gak ada gitu. Jadi, dijelasin ayah kamu itu, ayahnya aku juga gitu. Dibilangin sama kakak-kakak itu gitu. Dia ngasih pengertiannya begitu. Gitu, oh gitu gitu. Jadi, kenapa kakak aku itu ibu-ibu? Dikarenakan, gimana ya, kalau kakak-kakak aku itu udah pada nikah sih. Udah pada nikah waktu aku umur 7 tahun itu, yang belum nikah cuma 2 orang. Yang belum nikah cuma 2 orang. Jadi, dan anaknya itu emang sebaya sama aku. Nah, waktu berlalu, dan emang gimana ya, baik semua sih menurut aku. Dari kakak aku yang cewek maupun cowok. Semuanya emang, jadi aku tuh gak ada, apa ya, mungkin kalau dari cerita renting, dari ayah aku, bondingnya juga bagus gitu. Jadi, gak ada perbedaan antara anaknya yang sekarang sama anaknya sama istri yang sebelumnya gitu. Yang ayah aku tuh suka ngajakin aku ke tempat kakak gitu kan. Jadi, kayak apa sih, membiasakan biar aku tuh tahu kalau kakak aku tuh bukan yang saudara seibu aja gitu. Aku juga punya saudara seayah gitu. Nah, dan itu terus berlanjut sampai aku gede pun memang, apa sih, emang kami tuh suka ngumpul gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tuh ngomong, gak, ya maka gimana ya, bisa dibilang, aku gak nemuin yang kayak di TV-TV gitu loh. Kalau misalnya kayak kakak tiri, kakak tiri itu baiknya waktu di depan orang tua doang gitu, di belakang. Iya, beneran. Di belakang. Sinatron banget ya. Kayak sinatron banget tuh gak ketemu gitu. Kok saudara tirinya gitu ya gitu. Kalau aku sih, sejauh itu, sejauh ini gak pernah nemu sih gitu. Oke, berarti selama ini sama saudara tirinya baik-baik aja ya gitu ya? Iya, baik-baik aja. Kalau sejauh ini baik-baik aja sih gitu. Baik dari kakak maupun, eh, baik dari saudara yang seayah maupun si ibu. Kalau saudara si ibu itu, aku gak pernah ngerasa dia itu tiri, dikarenakan waktu ibu aku nikah sama ayah, yang saudara si ibu kan langsung dibawa ke rumah. Jadi, emang dari aku lahir, aku emang udah tinggal sama saudara si ibu gitu. Kalau saudara si ibu. Tunggu, bentar, bentar. Saudara si ibu ini gimana? Ini bener, tunggu, tunggu. Ini aku bingung. Bingung. Berarti saudara si ibu itu gak si ayah? Iya, bener. Kalau saudara si ayah, emang ayahnya doang yang sama. Tapi kalau si ibu, emang ibunya aja ibunya doang yang sama sama aku. Kalau yang ibu dan ayah yang sama, berapa saudara? Cuman tiga. Oh, cuman tiga, oke. Berarti ibu juga ada saudara yang si ibu juga gitu? Aku. Yang beda ayah tapi sama ibunya gitu? Ada, ada. Aku tuh kan tadi aku sebelumnya, aku bilang kalau aku punya saudara tuh lima belas totalnya. Oh my god. Lima belas. Tujuh dari saudara yang ayahnya sama. Lima dari saudara yang ibunya sama. Terus, aku yang seayah si ibu tiga. Dan paling terakhir kamu? Iya. Ini berarti member yang ke lima belas gitu ya? Iya, member ke lima belas. Member paling kecil. Maknanya, dia bisa nih buat boy band nih atau girl band. Buat tim. Bisa bikin tim, boy band. Boy band, guru band, guru band. Bener-bener. Nah, itu berapa orang cowok, berapa orang cewek? Bentar, aku hitung dulu. Oh my god. Aku hitung dulu dong. Dia bingung juga. Aku bingung juga. Kalau itu ya. Kalau seayah, itu saudara cowoknya ada tiga. Kalau saudara si ibu, berhubung aku yang seayah, seibu itu cewek semua. Yang cowok dari saudara ayah itu ada tiga orang. Saudara yang ibu ada dua. Berarti lima orang yang cowok. Berarti selebihnya cewek. Berarti cewek sekitar sebuluh orang. Oke. Cewek sebuluh orang. Cowok lima orang. Iya. Oke. Dan kalau misalnya sama saudara cewek, kakak istilahnya. Mungkin baik. Mungkin karena emang. Apalagi mereka udah tua-tua gitu ya. Mungkin lebih keibuan gitu. Kalau sama saudara laki-laki, sama abang gimana? Apakah ada kesulitan juga untuk mendekati mereka? Dekat dengan mereka atau gimana? Kalau waktu aku kecil itu yang. Yang apa? Baru deket sama saudara seayah itu. Itu yang belum nikah pada saat itu dua orang. Jadi lima diantaranya udah nikah. Yang dua itu kedua-duanya kakak. Cewek. Oke. Nah selebihnya tuh udah nikah. Nah yang nikah itu. Berarti dua cewek tiga cowok ya. Nah kalau kesulitannya itu ada sih. Kesulitannya karena ya namanya kenalnya waktu umur segitu gitu ya. Jadi kakak itu karena juga udah punya keluarga sendiri. Ketemunya juga jarang. Ketemunya juga jarang. Yang susah itu sama ada sih satu abang aku. Satu abang aku itu dikarenakan aku sampai sekarang gak terlalu deket. Dikarenakan dia suka pindah-pindah tugas. Nah dia itu konsultan teknik sih. Betul deh kalau gak salah. Iya. Dia tuh suka pindah-pindah daerah. Misalnya dalam jangka enam bulan ini dia di daerah sumber. Misalnya ada daerah pasaman gitu. Terus ke bukit tinggi gitu. Jadi ketemu pun sama ayah aku paling cuma sekalian setahun gitu. Jadi cuman disana doang ketemunya. Syukur-syukur ketemu gitu. Jadi ya gak terlalu deket. Tapi yang dua lagi itu rumahnya deketan sih sama rumah aku gitu. Jadi ayah aku misalnya ada keperluan apa. Dia yang terjemput gitu. Dia emang deket juga sih. Jadi aku pun karena aku waktu itu paling kecil ya. Dan aku anaknya suka ngekor sama ayah gitu. Jadi aku juga ikut bawa. Jadi sekarang gak langsung aku juga deket sama beliau. Nah kemudian tadi kan ada abang. Abang yang nomor berapa sih itu yang pindah-pindah tugas? Yang pindah-pindah tugas itu berarti kaderah ke berapa ya? Keempat deh. Kaderah keempat. Tunggu. Anak pertama ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke laki-laki. Pertama laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah yang keempat itu yang itu. Apa sih? Yang suka bolak-balik gitu. Yang suka pindah-pindah tugas gitu. Bener-bener. Tapi hubungannya tetap baik ya. Tetap. Dia kenal kamu, kamu kenal dia. Terus hubungan kalian ada silat rahmi. Terjalin lah di dalamnya. Iya ada sih. Cuman gak. Gimana ya? Kayak agak canggung gitu loh. Agak canggung karena gak terlalu ketemu gitu. Jadi lebih sering diam sih. Kalau kakak yang itu gitu. Tapi kalau misalnya. Iya. Tapi kalau sama abang yang itu. Yang dua lagi itu karena deket kan. Jadi ada topik pembicaraan lah. Kalau ketemu gitu. Tapi kalau yang kakak aku. Yang aku bilang suka pindah-pindah tugas itu. Mungkin bareng. Amat aku doang sih yang kurang deket. Karena aku yang paling kecil. Terus juga. Waktu itu dia udah kerjanya. Udah. Udah staffnya mungkin. Apa? Jabatannya mungkin udah. Udah tinggi juga kali ya. Waktu itu. Jadi kayak. Apa sih? Emang karena itu juga jarang ketemu. Tapi kalau sama kakak aku. Dia ada bahan obrolan gitu sih. Gitu loh. Sama aku doang. Yang agak susah ngomong. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nah. Saudara yang pertama itu umurnya berapa? Aduh. Umurnya berapa? Kebanyakan saudara sih aku bingung. Kelahiran. Kelahiran 65 deh. 65. Berapa itu umurnya? Berapa ya? Hitung dulu. 2015 berarti udah 50-60 ya? Oh 50. 50 deh. 55 deh sekarang. 55. Seriusan 55? Iya seriusan. Karena gini. Karena orang tua aku tuh. Kelahiran tahun 30-an. Wow. Ayah aku kelahiran 39. Ayah aku kelahiran 39. Jadi. Anak pertama itu. Eh bukan. Itu anak kedua deh. Anak kedua kelahiran 65. Asumsi lah. Paling bedanya cuman 2 tahun atau 3 tahun. Yang namanya orang dulu kan. Jarak anaknya kan deket-deket gitu ya. Jadi. Sekitar kelahiran 63 deh. Berarti umurnya 56-57 lah ya. Iya. Benar-benar. Wah itu seberat mbak aku. Teman gini. Iya. Karena anak-anaknya abang aku itu. Iya. Yang anak pertama kan cowok. Karena anaknya abang aku itu. Angkatan 14 loh Rin. Astagfirullah. Mbak. Berarti kamu tuh tantunya ya? Tantunya ya? Iya. Nah tantunya aja. Aku belum lahir aja udah jadi tante. Iya. Tantunya aja masih kecil dia udah. Udah kuliah. Udah ngerangkat dong. Ya ampun. Iya. Nah. Tante-tante kecil gitu. Tante kecil. Jadi bukan. Bukan tante kecil sih. Dipanggil emak. Emak. Oke. Karena aku paling kecil kan. Ini menarik sekali sih. Berarti saudara paling tua itu. Umurnya 65-56 gitu ya. Iya. Dan saudara kedua itu. Dan sampai saudara paling kecil Bung Su. 22. 22 ya? Iya. 22 sekarang. Wow. Luar biasa sekali. Jauh banget ya? Jauh banget tuh. Iya. Beneran seumpulan emak aku dong. Luar biasa. Berarti. Karena yang sama saudara yang tua-tua itu gimana hubungannya dekat juga atau gimana gitu. Atau merasa kayak punya emak sendiri atau kantornya. Tante sendiri. Om sendiri kah bukan sebagai abang atau kakak atau gimana. Ini lucu nih. Lucu ya. Karena gini. Aku anak apa. Kakak aku yang kedua. Yang cewek. Nah. Itu kan dia nikahnya lebih cepat. Timang abang aku yang pertama. Yang namanya waktu itu cewek kan gak sampai di perguruan tinggi ya. Dia nikah muda. Dan anaknya udah kelahiran berapa ya anaknya? Mungkin kelahiran 80-an ada. Terus yang paling kecil itu seumuran nama aku. Tapi lebih tuaan dia 3 bulan. Kalau gak salah. Eh. Tua antep bulan deng. Tua antep bulan. Berarti yang seumuran samamu anak berapa? Anak keterakhir. Anak yang pertama? Anak kakak. Umur? Bukan. Yang itu. Kakak aku yang kedua. Kakak aku yang kedua itu. Punya anak bungsu. Kelahirannya sama sama aku. Sama kita. Nah. Dia bulan Maret. Aku bulan gili gitu. Dan itu juga cewek. Nah. Jadi. Karena waktu. Jadi waktu kecil itu. Aku ingatnya. Aku mungkin dulu belum nyah ya. Kalau itu kakak aku. Mamanya itu kakak aku gitu. Aku. Jadi. Aku mikirnya itu teman aku gitu. Bukan keponakan. Aku belum sadar. Oke. Ya. Beneran. Jadi waktu itu kan. Waktu kecil. Aku suka dibawa-bawa kesana gitu kan. Jadi. Kalau misalnya kan. Itu. Bisa namanya Ani gitu kan. Eh. Ani mana? Aku nanyain. Yaudah. Kami main gitu. Nah. Ayah aku ngomong sama kakak aku gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah. Aku sibuk main sama dia gitu. Jadi. Karena. Dari kecil. Emang udah. Biasa main. Jadi. Aku tuh berasa ponakan aku. Udah temen aku sendiri. Udah kayak sahabat sendiri gitu. Jadi. Aku pun. Sampai sekarang. Suka. Pergi main kesana. Bareng ponakan. Oke. Cewek juga ya? Ke rumah kakak itu. Ke rumah kakak itu. Cuman. Cuman. Pergi main sama. Kau ponakan. Padahal dia tuh suka. Karena dia suka makan mie juga kan. Makan mie. Oke. Berarti kamu temenan sama yang goyan makan mie aja ya. Kayak aku contohnya. Iya. Jadi dia. Dia suka janjian gitu. Unifitnya suka sama Unifita. Jadi. Kalau misalnya dia lagi gabut. Dia suka hubungin aku. Wah. Mak. Lagi free gak? Main yuk gitu. Jadi. Kayak udah. Kalau. Jadi udah deket juga. Jadi gimana secara gak langsung. Aku. Guga deket sama emaknya gitu. Tuh. Jadi. Ngapa-ngapain aku. Dia taunya dari anaknya. Malahan. Bukan aku yang ngomong. Iya. Beneran. Nah. Kemudian ya. Kalau yang sama keponakan yang seumur. Oke. Ini gimana dengan keponakan yang lebih tua. Keponakannya daripada kamu. Itu gimana hubungannya? For your information. Kalau. Kalau keponakan aku itu. Udah. Ada yang punya anak. Oke. Udah jadi nenek. Oke. Itu anaknya umur? Udah berapa ya? Udah tiga tahunan deh kayaknya. Dan dia manggil kamu? Ya nenek lah. Seriously gak? Oh. Hell wow. Udah jadi nenek. Oh my god. Gak mungkin. Gak mungkin kakak lah. Gak mungkin lah. Nenek. Itu pun dari saudara. Dari saudara seayah. Mereka gak ada yang manggil aku tante. Malah. Yang manggil aku emak itu. Cuma satu orang. Oke. Cuma satu orang. Sisanya makin selama aja. Oh. Bukan. Manggil kakak. Kakak dong. Wah ini sudah ini ya. Penistaan susilah ini. Aduh. Kakak. Kak putri. Kak putri. Eh itu bukan kakak kamu. Itu bukan kakak kamu. Itu bukan kakak kamu. Kakak. Bener. Gak masalahnya ini. Cucu kamu. Cucu kamu. Ntar kalau umurnya. Udah lima tahun. Lima tahun nih kamu pasti. Sekarang tiga tahun. Lima tahun dua tahun lagi kan. Lima tahun berarti umur kamu 25. Nah bayangin dong. Dua puluh lima tahun. Dia itu pasti bisa ngomong kan. Dengan jelas kan. Dan dia memang kamu nenek. Bayangin dong. Ma. Ya ampun. Aku sih gak kembali. Nenek. Nenek. Nenek muda ya. Ya ampun. Nenek muda. Gila. 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 Kalau. Iya. Kalau itu untungnya sih. Aku juga gak ada gap. Misalnya kayak. Kayak kita sama tante kita lah ya. Sama tante kita tuh kayak ada malu-malunya gitu. Kayak ada malu-malunya gitu kan ya. Nah kalau mereka sama aku. Karena akunya lebih teksil kali ya. Jadi. Ya kayak adik kakak aja sih. Samapun akan aku. Oke. Ya iyalah. Mau gimana lagi coba. Lagi jawa-jawa. Jawa muda kan. Nenek muda gitu. Paling yang suka bencandain itu. Kakaknya apa. Dari anak yang. Apa. Dari anak kakak aku yang kedua juga. Oke. Kedua aku tuh ada empat orang. Jadi salah satunya ada cowok. Nah yang cowok itu suka. Suka. Apa sih ini. Suka jahilin aku sih gitu. Dia suka manggil. Dia kelahiran. Di atas 60 deh kalau gak salah. Jadi dia suka. Manggil aku tuh nenek gitu. Anduang gitu. Anduang. Anduang gitu. Wah luar biasa ya. Sebuah pencapaian. Umur. Masih umur berjaya. Menjadi nenek-nenek. Menjadi pengusaha di usaha. Di usia muda itu biasa. Menjadi nenek di usia muda itu. Baru luar biasa. Iya ini aku. Luar biasa sih. Kayak. Wah. Gila. Ternyata lebih menarik dari yang kubayangkan rupanya. Keluarga. Berarti. Selama. Berarti intinya itu karena dari awal. Saudara-saudara kamu juga welcome ke kamu. Baik sama kamu. Care dengan kamu. Dan ayah kamu juga ini ya. Pinter juga ya. Gimana. Sering belajar-belajar kamu. Pinter. Untuk ketemu-ketemu sama saudara-saudara kamu. Gitu kan. Kalau dari ibu gimana? Kalau dari ibu juga. Apa sih juga. Welcome sih. Tapi karena. Ibu juga ada kesibukan lain. Karena ibu kan kerjaannya itu. Apa sih. Jualan. Nah. Jadi. Kalau ketemu sama kakak aku itu jarang sih. Bisa dibilang jarang. Karena kan kesibukannya sendiri. Tapi. Kalau kakak aku. Kalau ibu aku ke kakak aku. Juga welcome orangnya. Jualan. Jadi. Mungkin dari bonding. Dari. Emang dari bondingnya ayah aku sih. Yang paling dominan. Dikarenakan. Ayah aku itu bisa menempatkan diri. Jadi. Kalau. Aku. Sekarang. Sekarang aja sih. Baru sadar. Jadi. Ayah aku itu bisa menempatkan diri. Dikarenakan. Dia juga. Dia punya anak kandung. Dia juga punya anak diri gitu. Anak dirinya kan. Berarti kan. Yang saudara si ibu itu. Bener. Jadi. Kalau saudara. Dia itu bisa. Bisa. Apa sih. Menempatkan diri. Waktu itu ayah pernah bilang. Ayah gak. Gak bakalan. Bandungin kamu. Satu sama lain. Bagi ayah. Semuanya anak ayah gitu. Jadi. Dari segi itu. Segi apapun. Termasuk finansial pun. Semuanya. Ya namun ayah gitu. Gak ada perbedaan. Disitu sih. Kalau ibu aku. Suka. Juga suka itu sih. Pergi-pergi ke rumah. Ke rumah kakak gitu. Tapi. Ya. Yang aku bilang tadi kan. Karena kesibukan. Juga jarang. Oke. Jarang. Apa sih. Jarang ketemu gitu. Nah. Hubungan kamu dengan. Istri-istri ayah yang lain gimana? Baik-baik juga. Lalu gimana? Oh. Kalau ayah aku itu. Istrinya yang sebelum ibu aku udah meninggal. Jadi. Beliau itu nikah sama ibu aku. Dikarenakan istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Lalu sama ibu. Terus. Tapi kalau misalnya. Ibu. Sama suaminya sebelumnya. Emang karena berserai. Karena berserai. Tapi suaminya. Apa? Mantan suaminya masih hidup sih. Dan aku kenal. Dan aku tahu. Dan aku juga tahu sama. Istri-istri dari mantan suami. Ayah aku. Dari mantan suaminya ibu aku juga tahu. Oke. Tapi hubungan tetap balik ya. Tetap silat rahmi ya. Ya namanya udah cerai. Pasti ada. Agak prokota di kita ya. Bejar sih. Biasalah. Tapi kalau itu. Aku jarang ketemu sih. Paling aku. Kalau ke Pekan Baru aja sih. Karena kan. Kakak aku yang. Itu. Yang seibu. Itu berapa ya. Berlima. Kan berlima. Tiga di antaranya. Itu di Pekan Baru. Nah paling kalau aku ke Pekan Baru. Aku ketemu. Gitu. Oke. Nah berarti ayah itu. Ayah Helma tuh. Gak hanya. Deketin diri ke. Anak-anak kandung dia ya. Tapi dengan anak tiri juga. Dia itu. Care juga ya gitu. Bener-bener. Nah sebenernya. Pernah gak sih bertanya-tanya. Ayah kenapa. Kok kakak tua banget gitu. Lebih tua. Jauh banget jaraknya gitu. Kenapa gak nanya-nanya kayak gitu. Aku dulu gak. Gak kepikiran sih. Tapi. Ayah aku juga. Ayah aku tuh tipikalnya suka cerita. Ayah aku suka cerita. Jadi. Jadi gini. Lucunya itu. Di KTP. Kelahirannya dia itu 1945. Ayah kamu. 1945. Di KTPnya 1945. Parahal. Kelahiran aslinya itu. Tahun 39. Nah. Dari cerita. Nah. Beliau tuh suka cerita-cerita dari dulu kan. Misalnya. Apa. Gimana di waktu kecil. Gimana itu. Terus. Gimana orang-orang dulu. Kenapa bisa banyak anak. Bicara-bicara tuh. Karena nikah muda. Gitu lah. Terus. Ya. Karena kan itu. Jadi. Dari sana aja udah. Udah ketebak sih. Gitu. Udah ketebak. Karena. Ibu aku sendiri. Nikahnya juga muda. Umur 17 tahun. Iya. Bener aja. Udah emang serius. Kayak gitu ya. Iya. Karena. Budayanya dulu kan. Kalau yang buat cewek itu. Dikarenakan. Ya. Yang bisa pendidikan tinggi. Sebenernya kan cowok. Cewek mah. Kalau udah. Udah. Pena sekolah. Ya udah. Nekan dikanya. Ajaan. Nah. Makanya. Di sana sih. Jadi. Aku itu. Kalau pergi sama ayah itu. Sering ditanya sama orang. Ini cucunya ya pak. Cucunya. Karena ayah udah. Iya. Karena ayahku kan udah kelihatan tua. Iya sih. Jadi. Aku. Umur 6 tahun itu. Nggak salah. Umurnya 6-3. 6-3. Jadi. Udah 6-3. Tapi. Karena beliau too fit gitu ya. Sudah bugar. Jadi. Orang gak. Gak nyangka. Gak nyangka aja sih. Waktu itu. Kan ayah suka. Kan karena ayah gak bisa bawa motor. Jadi kalau pulang kampung. Apa gimana tuh. Pake angkutan umum. Kota motis aku. Ya namanya aku. Anak. Anak bungsu aku. Aku diajak terus kan. Lalu ditanyain. Pak. Ini. Ini cucunya ya. Gitu kan. Iya. Cucu dari. Dari kakeknya gitu. Lah. Jadi bapak apa. Gitu. Ini saya ayahnya. Cucu dari kakeknya. Gitu. Iya kamu humoris sekali ya. Bener. Cucu dari kakeknya. Iya dia cucu. Cucu dari kakeknya. Gitu. Gitu sih. Bener 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 bener. Iya gak salah gitu. Kejebak nih nanya. Oh. Gitu. Iya. Terus. Dari sanalah. Waktu tuh. Tanpa aku minta pun. Kan sebelumnya aku bilang. Tanpa aku minta pun. Beliau ngomong gitu. Setelah kita. Jadi. Ceritanya itu. Dulu. Kehidupan pribadinya menarik sih. Karena. Waktu kecil dia. Ya. Semutar itu sih. Waktu kecil itu kan. Zaman keperangan ya. Dia ketemu sama. Sama Jepang gitu. Sempat ya. Merasakan penjajahan. Sempat. Tapi gak. Gak sempat jadi peta. Karena. Kan kelahiran 39. Sama. Sampai 42. Jepang. Tahun 42 ya. Maybe. Aku lupa-lupa. Eh. Eh. Bukan. Bukan Belanda. Belanda 42. 42. Jepangnya masuk 42. Sampai 45 gitu. Jadi. Ayahku cuman. Cuman. Ngerti. Cuman tahunnya itu. Apa. Waktu tahun 42 itu. Sekitar umurnya udah. Dia udah. Udah mulai ngerti sih. Gitu. Iya. Bener-bener ngerti. Gimana. Orang Jepang ke anak-anak. Gimana orang Jepang itu. Perlakuan ke orang gede. Udah tau dia. Oke. Berarti. Karena. Ini juga gak sih. Berarti. Ayah kamu tuh emang merasakan. Gimana. Transisi. Berarti kan. Transisi dari jaman-jaman. Penjajahan. Ke. Kemerdekaan juga gak sih. Jatuhnya. Iya. Ngerasain. Dia bilangnya dulu. Gimana. Emang. Bener sih. Kayak yang dibukti sejarah gitu loh. Emang kemerdekaan. Tahunnya dari. Radio gitu. Kamu umur berapa tuh. Apa. Beliau ngomongin gitu. Umur 6 tahun deh kayaknya. Oh. Oke. 6 tahun. Berarti ya. Merasakan gimana. Euphoria kemerdekaan ya. Wah. Seru sekali. Iya. Merasain sih. Dia bilangnya gini. Apa. Waktu itu kan. Aku liat kat TV-nya kan. Oh. Buya kelahiran. Aku mampil ayahku Buya. Terus. Aku liat tahun 45. Oh. Buya kelahiran 45 gitu. Enggak. Buya kelahiran 39. Kok gitu gitu kan. Jadi dia cerita. Karena apa sih aku lupa. Terus. Cerita. Lampai itu kan. Oh. Gimana sesilah dia. Gimana itu gitu kan. Terus. Sampai bilang. Dulu itu. Jepang itu baik. Sama anak-anak kecil. Tapi kejama sama orang gede gitu. Baiknya sama anak-anak kecil. Tapi kejama sama orang gede. Oke. Wah itu fakta yang menarik ya. Itu kayaknya gak ada dibahas di buku sejarah deh. Enggak ada sih. Karena ayah aku waktu kecil itu. Suka dikasih permen. Sama orang. Sama tentara Jepang. Wah. Jadi mungkin. Kalau menurut aku sih. Kalau yang aku cerna sekarang itu. Pada masanya mungkin itu didoktrimisasi sih. Bisa jadi sih. Untuk. Karena dia bilang gini. Nipon itu sahabat Indonesia. Indonesia. Iya. Nipon cahaya. Konsumnya superman. Nipon ini. Benar. Dia bilangnya ke anak-anak. Kalau Nipon itu sahabatnya Indonesia. Jadi. Kayak. Apa sih. Doktrim gitu ya. Kalau dia tuh. Kalau kita temen. Kalau Jepang itu temennya. Indonesia. Ntar. Ntar kamu bisa jadi peta. Mungkin gitu ya. Bisa jadi. Jadi. Baiknya ke anak-anak. Anak-anak kan masih polos nih ya. Nggak bisa di. Masih bisa diolah-olah ya. Jadi seakan-akan ya. Iya. Iya doktrin sejak dinilah. Cucu otak sejak dini kan. Besok abis itu udah dewasa. Langsung aja. Tentara peta. Abis itu. Pembela Jepang aja. Dikirim dia untuk melawan perang dunia. Ntar. Kayak gitu tuh. Aku mikir gitu. Bisa jadi sih. Terus diceritain juga kan. Tapi dia sediang sama orang Jepang. Sama-sama orang Indo. Yang udah gede. Kenapa gitu kan. Dia. Dia sempat. Waktu di daerahnya itu. Di daerahnya ayah aku itu. Ada yang dibunuh. Bukan dibunuh sih. Apa sih. Kayak dibantai atau gimana ya. Pokoknya. Eksekusi ya. Kayak. Dieksekusinya itu. Emang. Bukan. Kalau kejam. Kalau dibilang kejam. Gimana ya gitu. Pokoknya emang ada yang ngilang. Ada yang gimana gitu. Oke. Ada yang tiba-tiba ngilang kan. Tiba-tiba jadi mayat. Ada tiba-tiba kayak gitu ya. Iya benar. Wah. Terasa orba ya. Lebih parah dari orba mungkin ya. Masa penggilaan. Jadi disana. Berarti kamu itu mendengarkan dongeng. Tapi itu nyata ya. Sejarah ya. Langsung. Iya. Dari orang saksinya gitu ya. Dari. Itu. Pokoknya dari dua pihak sih. Dari ayah aku juga ada sejarah yang dia tahu. Dari ibu aku juga ada sejarah yang dia tahu. Karena. Ibu aku kelihatan 55. 55. Ini juga. Juga ada ketahui sejarah gitu. Jadi. Biasanya gitu. Tapi kalau. Balik. Balik ke topik. Yang kamu tanyain tadi. Kenapa bisa. Yang apa. Aku ada sempat kepikiran gak. Kenapa aku punya saudara tua-tua itu. Karena itu. Ibu aku juga. Aku gak pernah nanyain langsung. Tapi karena ibu aku. Juga. Pernah bilang. Kalau orang. Ah bukan ibu sih. Nenek. Karena nenek aku itu lucunya. Umurnya beda dikit sama ayah. Oke. Jadi. Jadi nenek aku bilang. Ketika kan. Kalau cewek itu gak ada. Gak ada yang sekolah-sekolah tinggi. Ketika kan. Kalau. Yang dia tahu itu. Cewek. Kudu pintar masak. Yaudah nikah gitu. Kalau udah bisa masak. Yaudah nikah gitu. Jadi. Aku. Berspekulasi. Oh mungkin karena. Itu kali ya. Dia nikahnya cepat gitu. Pikiran-pikiran orang zaman dulu. Kayak gitu ya. Emang bener sih. Kayak gitu. Yang sekolah itu. Hanya untuk cowok. Ya pikiran. Kalau zaman now ya. Apalagi. SJW-SJW bilang. Itu pikiran patriarki. Istilahnya. Iya. Tapi ya. Menurut aku. Gak patriarki sekali sih. Mungkin karena zaman dulu itu. Masih beranggapan ya. Cewek itu. Lemah lembut. Ya kan. Itu kan. Lelaki-laki itu. Dia. Punya. Tenaga yang lebih. Kuat. Daripada. Perempuan gitu. Mungkin. Laki-laki bisa ngangkat. Beban yang banyak. Perempuan cuma bisa ngangkat. Setengahnya gitu. Jadi mungkin. Menganggap. Oh yaudah. Laki-laki itu harus menindungi perempuan. Mungkin ada. Gitu juga gak sih. Sistem sebenarnya gitu. Tapi. Zaman sekarang aja. Mungkin emang. Muncul. Budaya patriarki itu. Dan menjadi budaya. Tapi makin mengunjak. Patriarkinya gitu. Mengunjak. Iya iya iya. Jadi kayak gitu sih. Tapi ya. So far emang ini ya. Menarik sekali ya. Berarti kalau lu-barang. Lumayan menarik. Rame. Rame. Karena kalau acara-acara. Bisa kayak nikah. Atau apa. Sama lebaran juga gitu. Lebaran. Soalnya kalau yang datang ke rumah itu. Kan bukan kakak aku doang. Iya. Karena aku tuh tinggal di rumah nenek. Nah otomatis kayak saudaranya. Ibu aku bersaudara aja. Ada sekitar berapa ya. Sepuluh. Belum. Belum satu orang bawa anak. Sekitar dua apa tiga. Iya sih. Jadi rame. Itu kan bawa satu RT ya. Iya. Satu rumah. Terus satu RT dong. Iya. Karena rame banget gitu. Iya bener. Tapi. Berarti dulu nih ya. Kamu itu. Waktu masih kecil. Pasti lebaran sangat-sangat kaya ya. Bisa lah Rin. Bisa. Tapi gini. Dapet duit kan. Dapet duit. Oh sini. Umi itu. Pegangin. Umi simpenin duitnya gitu. Terus ngilang aja. Gak tau. Karena kita juga gak ngerti kan. Iya bener. Udah. Kita taunya dapet duit. Udah gitu. Dapet duit jajan. Minta duit jajan gitu. Udah. Gak banget. Tapi kalau masalah setaraan itu. Aku juga gak paham. Sampai sekarang. Uangnya gimana ya. Sering terjadi. Ketika masih kecil. Bener bener. Dulu aku inget sih. Karena kamu ngingetin nih. Dulu aku. Perasaan. Waktu itu. Pernah. Pernah sampai. Jalan-jalan gitu. Ke rumah. Saudara-saudara. Di daerah Padang Duar gitu. Oke. Daerah. Apa sih. Deket-deket Bukit Tinggi gitu ya. Nah disana kan banyak. Dulu itu ada yang jualan kelinci. Ada yang jualan kelinci. Jadi. Duit aku kayaknya kurang gitu. Duit HR aku. Aku pengen beli kelinci dari dulu. Aku pengen kelinci. Yaudah ditabung dulu ya. Duitnya sih. Ini duit. Habis itu. Nggak kebeli juga kelincinya. Duitnya juga nggak kelihatan. Karena udah lupa. Oke. Sering terjadi. Udah nggak sadar. Sering terjadi. Sering terjadi. Kan nggak lucu kita. Tiba-tiba minta duit. Apa. Tabungan sejak kecil ya. Iya. Ah kamu nggak ada-ngada. Iya kamu nggak ada-ngada. Mimpi kali. Mana ada. Oke. Mana ada. Kita anak-anak bisa. Berapa coba gitu. Iya bener. Nah berarti saudara-saudari kamu itu. Tinggalnya di mana aja. Yang peran. Kalau yang saudara-saudari ayah itu. Jarang ngerantau sih. Yang ngerantau itu cuman. Paling satu abang aku yang itu. Yang jadi konsultan. Komponan sipil. Konsultan sipil. Cuman satu itu aja. Selebihnya itu di daerah Padang juga. Paling rumahnya. Ya jauh-jauh dikit-dikit sih. Paling bisa kesana itu sekitar. Ya ada yang 10 menit. Ada yang 30 menit. Nggak nyampe 30 menit lah. Kayaknya. Ya mesti daerah satu kecamatan sih. Daerah Pariaman. Eh Lubuk. Bukan daerah Padang. Lubuk Buaya. Oh Lubuk Buaya. Oh iya. Daerah Padang. Lu orang LA ya. Los Angeles. Iya Lubuk Alu. Los Angeles. Los Angeles. Lubuk Aluang. Lubuk Aluang. Tapi. Tapi kalau saudara seibu beda ayah. Nah itu tuh yang pada ngerantau. Emang jiwa-jiwa ngerantau semua. Iya bener-bener. Bisa dibilang. Yang di rumah sekarang cuma satu orang. Iya. Ini dari saudara seibu ya. Iya. Seibu. Yang termasuk aku kan berarti delapan orang. Iya. Delapan orang itu cuma satu. Berarti Helma ini tinggal waktu masih sebelum merantau ya. Ini kan Helma kan merantau juga nih ya. Sebelum merantau tinggalnya itu sama ibu berarti. Dengan saudara yang seibu tapi tidak seayah. Dan saudara kandung gitu. Atau ada saudara kiri juga yang tinggal serumah. Itu gimana? Yang itu saudara seibu beda ayah. Di rumah cuma satu orang. Sawa abang. Terus kakak aku. Kakak aku itu karena dia udah nikah. Jadi dia paling ke rumah itu sekali seminggu gitu. Sekali seminggu terus aku gitu. Berarti bertiga. Tapi yang sering di rumah itu sebelum merantau kan aku sama abang. Aku sama abang. Terus akunya ngerantau. Berarti abang doang tinggal di rumah sekarang sama ibu gitu. Oke. Berarti seperti itu ya. Gak pada ngerantau gak pada nikah semua. Berarti ikut suaminya juga ya. Rata-rata. Benar. Emang kenapa memilih merantau gitu? Apa alasan memilih merantau? Aduh. Berasa ditanyain. Apa alasan Anda masuk organisasi ini? Aduh. Ini gak OR kok. Gak OR ya? Tidak OR. Ya karena gitu. Tidak OR yang itu. Yang kita ganteng. Oh yang aduk. Aduh. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah nih. Susah nih. Yang ngedit anak situ tuh soalnya. Ya Allah. Kita gak boleh kayak gitu. Kacau-kacau. Harus baik-baik. Harus baik-baik. Iya. Gak boleh nyumbet merek. Gak boleh. Gak boleh. Soalnya dia gak ender sama kita. Iya. Kalau dibayar mungkin. Iya. Oke. Iya. Kalau aku ngerantau. Itu dikarenakan. Karena aku dari sekolah. Sampai kuliah. Itu di Padang. Beda sama kamu kan. Kamu kan di Sumut tuh. Sumut. Terus kebelian di Padang. Berasa ngerantau. Aku ngerantau-nerantau apaan. Mungkin 40 menit. LA Padang. LA. L.A. Cuma balikomani. L.A. 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 Berarti ini ngerantau pertama kamu. Iya. Ngerantau pertama aku. Dan betah. Jadi. Aku sofa. Betah sih. Betah. Betah dikarenakan. Kalau nyari kerjaan. Aku selesai di Padang. Oke. Berarti. Halma sekarang kerja di mana sih? Kerja di ruang buru. Oh. Seru-seru-seru. Udah lama ya? Udah berapa lama sana? Enggak. Baru dua bulan sih. Oh. Dua bulan. Iya. Baru dua bulan. Disitu. Oke. Aku. Awalnya. Kan. Aku gak ada kepikiran buat ngerantauin. Beneran. Lalu. Karena aku mikirin orang tua juga ya. Karena aku. Ngerasa aku bontot. Udah lah bontot cewek. Terus. Orang tua. Udah tua juga kan. Iya. Jadi. Kayak. Oh yaudah. Mari kita berbaksa kepada orang tua. Gila. 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 Jadi. Kayak. Mikir. Oh yaudah. Aku disini aja kali ya. Aku nyari kerja. Terus aku. Aku nyari kerja. Kesana kemari. Ya. Ini curhat-colongan. Maaf ya. Maaf ya tuh. Editor-editor. Jadi. Jadi kayak. Susah sih. Nyari. Nyari kerjaan itu di Padang. Mungkin. Waktu itu. Emang gak ada. Musimnya gak ada yang jurusnya aku. Gitu ya. Iya. Jadi. Jadi aku juga. Aku bilang. Aku juga hopeless sih. Sama. Sama saya. Ya. Kok aku gak ada dapet panggilan sama sekali ya. Apa yang salah ya. Gitu. Terus. Aku juga. Juga itu. Disang. Aku disang pakai. Jaktit gitu kan. Oke. Jaktit. Iya. Sama kali. Berlit. Jadi. Pake-pake yang itulah. Gitu. Aku nisih. Masukin. Terus. Gitu. Karena aku mikir. Oh. Aku gak bakalan dulu sih. Soalnya kan lokasi jauh. Gitu. Aku santai. Tapi. Bisa. Apa. Diwaktu bersamaan. Aku juga. Apalagi juga di Padang. Eh. Gak taunya. Malah yang kepanggilan. Ini bagian Jakarta semua. Wah. Ini. Dan itu. Waktu itu. Kondisinya. Tiket lagi mahal. Rin. Tiket lagi mahal. Jadi aku kesel. Gitu. Ya ampun. Ini kenapa ya. Gitu. Waktu itu. Ada loh Rin. Yang baru-baru. Tiket 1,3an. Gitu loh. Iya. Paham-paham. Aku merasa. Sejutaan gitu. Bener-bener. Dan dia pintanya. Dalam. Dalam minggu itu juga. Gitu. Sedangkan waktu itu. Ibu aku juga lebih sakit. Lagi. Gak enak badan. Gitu. Lagi hipertensi. Gitu. Jadi. Aku bingung. Aku dapet panggilan itu. Malah. Waktu itu pernah minggu tiga kali. Wah. Minggu tiga kali. Iya. Dapet panggilan. Luar biasa. Iya. Itu di Jakarta semua. Jadi aku mingung. Ini kenapa di Padang. Gak ada ya. Gitu. Ini. Jadi aku mikir. Awalnya kan. Aku tetap positive thinking. Terus. Aku bulan kedua. Bulan ketiga. Aku udah mulai stres. Gitu. Ya. Kita. Gak. Itu sih. Gak muna ya. Namanya juga lingkungan sosial. Pasti ada yang menanyakan. Iya. Belum gitu. Sebenarnya bikin. Bikin nyesek dan stres itu. Pertanyaan orang sih. Iya. Benar. Bukan. Bukan karena. Usaha kita. Kita kan. Udah usaha semaksimal mungkin ya. Benar. Tapi. Emang. Karena. Ipsi. Emang karena. Ngomongan orang. Ada yang ngomong gini. Waktu itu. Karena. Mungkin. Kita juga. Yang namanya. Udah lulus. Temen makin jauh. Kita gak tau dimana. Gitu kan. Jadi. Ada yang bilang ke aku. Kamu udah dapet kerja belum? Belum. Kok kamu belum dapet kerja sih? Itu aja. Pulihannya disana. Udah dapet kerja. Kok gitu. Cepet dapet kerja. Kok kamu lama amat gitu. Jadi. Aku. Ngerasa. Ngerasa paling gagal gitu gak sih? Gitu. Kita karena gak ada temen Johan juga. Waktu itu. Ini gimana ya? Disitu. Terus. Yaudah. Aku karena gak buka. Aku nyambang rantau deh. Emang ya? Mulutnya Tijen ini gak ada akhlaknya. Emang gak ada akhlaknya. Bener sekali. Jadi aku sempat waktu itu males keluar rumah gitu. Terus makan aku juga kurang. Juga gak teratur. Akhirnya aku sakit gitu. Karena sebenarnya. Aku sadari ya namanya pemastik itu sebenarnya. Gak selamanya emang datang sendiri. Tapi emang karena pikiran gitu. Karena ini ya. Karena psikis kita juga lagi down. Belum lagi pikiran kita. Stress. Emang bener sih. Imun kita kalau kita udah stress jatuh banget. Makanya covid ini kita kan dihimbau untuk bahagia. Selalu bahagia. Selalu bahagia walaupun di rumah aja. Mari kita berjemur. Bener sekali. Sampai eksotis nih kulit. Berarti sekarang karena pandemi covid-19 ini. Kamu work from home atau tetap kantor? Aku work from home sih. Oke. Karena di sini. Kan karena itu dibilangkan taksel ya. Jadi emang sekarang orang lagi PSSB. PBS. PSSB. PSBB. Apa sih? Itu deh. Pesatuan sepak bola seluruh Indonesia. Pesatuan sepak bola Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pembatasan. Apa sih? Pembatasan. Skala besar. PSI. Itu deh. Iya. Whatever lah. Jadi emang apa sih? Karena lagi PSS. PSBB. Aku lagi gak ada sih ke itu. Kemana-mana gitu. Karena kantornya juga. Apa sih? Menerapin work from home. Enggak waktu yang tidak ditentukan katanya. Oke. Karena daerah jaksel ya. Iya daerah jaksel. Jaksal red zone. Iya red zone. Waktu itu aku sempat deg-degan juga sih. Karena waktu itu kan dibilangin ya. Kalau di daerah jaksel itu yang paling banyak kenal. Terus waktu itu aku masih masuk. Masih masuk. Tapi semangselnya gitu. Misalnya semin, Rabu, Jumat gitu. Jadi aku waktu itu pernah kejadian pertama. Hari pertama. Pembatasan Bustras Jakarta. Pembatasan Bustras Jakarta itu bener-bener. Aku mau naik. Tapi orang udah anti-ampe itu. Ampe tangga pertamanya. Best way itu loh gitu. Jadi ya ampun gitu. Padahal udah nyampe 7 gitu. Udah nyampe 7. Jadi aku bingung. Eh ini gimana ya? Aku naik gojek apa? Yaudah aku naik gojek. Sejauh itu naik gojek. Terus aku naik gojek. Aku lihat. Ya gak ada social distancingnya sama sekali. Peduh banget gitu. Terus gak taunya. Mungkin karena lagi masih juga ya. Soalnya drivernya bilang. Oh mbak saya belok kesini ya. Waktu itu aku gak pake masker. Ke daerah. Ke daerah kokas. Wow. Daerah kota Kasablangka. Dan itu padat gitu kan. Padat gitu. Itu daerahnya. Jadi aku. Aku udah berdoa aja ya. Udah jangan mengenai corona. Please. Please. Please banget gitu. Jadi takut. Aku gak pake. Aku gak pake masker gitu. Terus. Aku udah takut gitu. Waktu masuk ke kantor gitu. Pake thermal scanner. Dua kali lagi gitu. Di depan-depan. Terus udah di atas. Juga gitu. Memang kacau sih. Tapi untungnya gak. Gak ada gejala apa-apa kan. Setelah lewat kokas. Oh. Untung aja gak ada. Tapi waktu itu. Aku sempat panik sih. Waktu itu sempat. Sempat. Apa sih. Batuk. Batuk kering. Oke. Makan dibilang tuh. Kalau gejalanya batuk kering gitu. Iya. Ternyata. Ternyata. Aku. Batuk kering. Aku ngecat aku sendiri. Yaudah. Aku menurut apa. Aku kayak menurut gitu loh. Ke isolasi diri. Dan sekarang udah gak ada sih. Syukur lah. Kadang itu sih. Yang sebenernya menakutkan itu. Kalau misalnya gak ada gejala itu sih. Horror sebenernya. Setelahnya kita udah. Di kita emang baik-baik aja kan. Setelahnya kita udah. Jadi carrier. Bagi virus ke orang lain gitu. Jadi orang lainnya. Drop. Kasian banget. Kayak gitu gitu. Ya. Sebenernya lah. Pandemi ini cepat berakhir. Dan cepat kembali lagi. Seperti semula ya. Amin. Wisuda aku. Bunda dong cuy. Gara-gara ini. Eh. Gak bisa online. Gak bisa online nih. Gak dong. Masa iya sih. Wisuda online. Itu yang unif-unif lain. Ada wisuda online tau. Ada sih beberapa. Bahkan ada yang ini. Ada yang cuman ngasih ijazah doang kan. Sedih banget. Sedih banget cuy. Aduh. Tapi kemarin. Waktu anak gentah itu. Ngewancarain WR. WRnya bilang kok. Kalau bakal. Wisuda itu bakal tetap dilakukan. Tapi setelah pandemi gitu. Kalau setiap minggu mau wisuda juga gak apa-apa. Yang penting itu di wisuda. Untuk kenang-kenangan mereka. Aduh. Luar biasa. Serih banget gak sih. Udah 4 tahun. Susah. Bikin stripsi ini. Masa gak ada ceremonial. Sebenernya. Walaupun dibilang kan. Wisuda itu ya. Cuman. Hura-hura doang. Atau cuman seneng-seneng doang. Ya. Gimana ya. Itu pun gak terbalas sih sebenarnya. Pertama ya. Karena kita udah berapa tahun berada dalam ya perkuliahan. Kemudian lagi tertekan dengan skripsi. Dengan dosen-dosennya. Dan kita cuman diberikan waktu bahagia itu sehari gitu. Sehari beberapa jam doang. Bahkan kita bayar untuk melakukan itu gitu. Iya bener. Jadi ya sebenarnya. Tapi itu kepuasan juga untuk kita gitu. Maka ya tau gak. Mulia sekali gak sih mahasiswa itu gitu. Tersiksanya berapa tahun. Bahagiannya cuman beberapa jam. Dengan pake tau gae udah cukup gitu. Emang mahasiswa itu mulia sebenarnya. Hanya sehari. Dan hari depannya udah seminggu depan dibilang. Ditanyain. Udah dapet kerja belum? Bener. Kalo kata temen aku. Setelah bulu mata palsu dicabut. Makeup dihapus. Mulai mikir. Ngapain aku sekarang? Bener-bener. Bener-bener. Ya ampun. Kacau-kacau. Kehidupan fresh kedua-dua. Tidak seperti yang di TV-TV. Oh. Iya kecuali kalo anak komisaris TV besar. Langsung jadi wakil menteri. Ups. Kayak rapatar dong. Kayak rapatar dong matanya. Berses jadi ini. Iya bener. Udah temennya jadi siwan. Aduh. Aduh. Ya Allah. Rapatar. Rapatar. Ngakar sih ngakar. Iya sih. Oke. Mungkin sudah hampir sejam kita ngobrol ya. Wow udah sejam jam jam. Emang lebih bisa sekali pengalaman Helma ini ya. Semoga sih untuk orang-orang yang lagi mungkin berada di posisi Helma juga. Punya saudara banyak atau ada saudara tiri. Tapi mungkin hubungannya gak baik gitu. Konflik gitu. Menurut Helma gimana? Kalo menurut Helma itu kalo misalnya ukurnya udah segeri kita. Udah 20-an. Itu tipsnya cuman satu sih. Coba gajah komunikasi aja. Tetep gajah komunikasi. Tetep berpersangka baik. Selama dia gak kayak bawang merah, bawang putih ya. Oke. Iya. Karena itu penting banget komunikasi. Jadi kadang emang aku akui dalam punya saudara. Terlebih saudara tiri itu. Kita ada miskom. Komunikasi gitu. Biasanya kita gak datang ke rumah dia aja. Dia bilang kok enggak ya gitu. Atau jangan-jangan dia gitu gitu. Pasti ada negative thinking itu pasti ada gitu. Tapi tetap dia aja. Karena yang kita tahu. Gua walaupun dia mempunyai orang-orang yang sama sama kita. Nah, dan waktu kalau orang tua kita udah tua. Kita pun emang bakal sama-sama jaga orang tua kita gitu. Iya bener-bener. Tetap jaga. Dan semoga hubungannya bukan hanya sebatas karena punya orang tua yang sama ya. Iya bener. Bener-bener. Emang berasalah sudah punya saudara gitu. Bener-bener. Wah, terima kasih Helma untuk ceritanya. Semoga menginspirasi orang-orang. Semoga bermanfaat juga untuk orang-orang. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng aku ya. Di podcast, pintu podcast ini. Mungkin itu aja. Sukses ya untuk Helma kedepannya. Iya, sukses juga buat Arin. Buat karirnya. Arin, thank you. Ditunggu ya, Arin. Kalau mau rantau. Oke. Kayak aku bakal kemana-mana lagi nih. Kutuloncat ya gitu emang. Gak betul. Gak betul. Tahan orang ya. Itu sama yang NTP tapi. Apa? NTP. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk Sobat Kreatif di rumah. Jangan lupa seperti biasa di like, komen, subscribe, dan di share jika itu bermanfaat. Mungkin itu aja sudah berapa kali aku sebutkan mungkin itu ajanya. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.